Hai Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video pembelajaran matematika kelas 5 tema pertama. Kali ini kita akan mempelajari cara mengubah bentuk-bentuk pecahan. Dan untuk video kali ini kita akan mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Bolehlah kita ikuti pembelajaran kita kali ini. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari ada 4 jenis pecahan yang kita pelajari selama di kelas 5 ini. Yang pertama adalah pecahan biasa contohnya 1 per 2, lalu pecahan campuran contohnya 2 1 per 4, pecahan desimal 0,5 contohnya, dan pecahan persentase contohnya 50%. Dan kita juga sudah mempelajari bahwa di antara semua bentuk pecahan ini kita bisa mengubah-ubahnya dari satu bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lain. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut. 2 1 per 4 adalah pecahan campuran. Kita akan mengubahnya menjadi pecahan biasa. Caranya Pak Jamal biasanya menggunakan prinsip atau rumus sebagai berikut. Bawah kali kiri tambah atas. B-K-K-T-A. Bawah kali kiri tambah atas. Maksudnya bagaimana? Kita lihat contoh berikut. Bawah ini maksudnya adalah angka 4 ini dikalikan kiri. Kiri dalam hal ini adalah angka 2. Hitung hasilnya berapa. Lalu hasilnya ditambahkan dengan angka yang ada di atas. Ini angka 1. Baiklah mari kita hitung saja. 4 kali 2 sama dengan 8. Dan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Maka kita tulis saja sama dengan. Angka 9nya tulis di situ. Lalu kita tulis tanda per. Langkah terakhir adalah kita pindahkan angka 4 dari sini ke sana. Jadi hasilnya adalah 9 per 4. 2 1 per 4 adalah pecahan campuran. Sama dengan 9 per 4 yang merupakan pecahan biasa. Gampang sekali. Kita lihat contoh yang kedua. 4 3 per 5. Bawah kali kiri adalah 5 kali 4. 5 kali 4 sama dengan 20. Lalu tambah atas. Jadi 20 ditambah 3. Sama dengan 23. Kita tulis saja sama dengan. 23nya tulis di sini. Lalu tulis per. Lalu angka 5nya kita pindahkan dari kiri ke sini. Hasilnya adalah 23 per 5. Sangat gampang. Selanjutnya kita akan mempelajari. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut. 13 per 4 adalah pecahan biasa. Kita akan mengubah ini menjadi pecahan campuran. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, dalam kasus ini. Caranya adalah cari suatu angka di mana 4 dikalikan angka tersebut. Maka hasilnya mendekati 13. Tapi masih kurang dari 13. 4 kali berapa ya? Yang hasilnya mendekati 13. Pak Jamal coba 4 kali 2. 4 kali 2 adalah 8. 8 ke 13 masih jauh. Coba Pak Jamal ganti dengan 4 kali 3. 4 kali 3 adalah 12. Nah, 12 ini sudah mendekati 13. Nah, angka 3nya Pak Jamal tulis saja di sini. Dengan ukuran besar. Lalu tulis per. Dan angka 4 kita pindahkan dari sini ke sini. Sampai di sini kita mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, sekarang hasil tersebut harus ditambah berapa agar sama dengan 13. Hasil perkalian tadi maksudnya. 4 kali 3. 4 kali 3. 12. 12. Harus ditambah berapa supaya jadi 13. Pak Jamal lipat saja. Jari Pak Jamal. Dari 12 ke 13. 12 ke 13. 1. Nah, berarti kurang 1 angka lagi. Maka 1nya ini kita tulis di sini. Maka hasilnya adalah 3 1 per 4. 13 per 4 yang merupakan pecahan biasa dapat diubah menjadi 3 1 per 4 yang merupakan bentuk pecahan campuran. Contoh berikutnya. 24 per 5. Kita cari 5 kali berapa yang hasilnya akan mendekati 24. 5 kali 4. Oke. 5 kali 4 sama dengan 20. 20 sudah mendekati 24. Maka kita tulis saja 4nya di sini. Lalu tulis per. Dan angka 5 kita pindahkan dari sini ke sini. 5 kali 4 sama dengan 20. 20 ini kurang berapa lagi supaya sampai 24. Pak Jamal pakai jari lagi untuk menghitung dari 20 ke 24. 21, 22, 23, 24. 4 jari Pak Jamal yang terlipat berarti butuh 4 lagi. Kita tulis 4nya di sini. Maka hasilnya adalah 24 per 5 sama dengan 4 4 per 5. Sangat mudah. Ini saja pembelajaran kita untuk kali ini. Dan untuk menguji kemampuan teman-teman menangkap pembelajaran berikut, teman-teman boleh mengerjakan soal-soal berikut ini. Terima kasih telah menonton!